Intro Bagi umat muslim Ramadan adalah bulan penuh berkah. Selama sebulan penuh, umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Kecuali bagi anak-anak di bawah umur atau orang yang belum menginjak balik. Namun alangkah baiknya jika orang tua mengajarkan anak-anak untuk berpuasa sejak dini. Rasulullah s.a.w bersabda, Barang siapa pada pagi hari telah puasa, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Barang siapa pada pagi hari telah makan, maka hendaklah ia puasa pada sisa waktunya pada hari itu. Oleh karena itu, kami dahulu puasa setelah kejadian itu, Dan kami ajak anak-anak kecil kami puasa dan kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan mainan dari bulu. Jika di antara mereka ada yang menangis karena ingin makan, kami berikan mainan itu kepadanya sehingga sampailah waktu berbuka. Seperti yang ada di dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil membiasakan anak-anak untuk berpuasa. Karena anak yang belum mendapatkan beban syariat, maka diperintahkan puasa dalam rangka latihan. Dengan mendidik anak berpuasa sejak kecil, diharapkan nantinya mereka akan terbiasa menjalani rukun Islam keempat, yaitu berpuasa. Mengajarkan anak berpuasa memang bukan perkara mudah. Berikut adalah kiat mengajarkan anak berpuasa. Tips melatih anak berpuasa Anak usia balita Karena anak usia 3 hingga 5 tahun kemampuan berpikir logisnya masih rendah, namun memiliki kemampuan meniru yang baik. Maka jangan perintahkan anak untuk berpuasa, cukup perlihatkan kepada anak untuk orang tua yang berpuasa seperti biasa. Jika anak ingin ikut sahur, biarkan. Namun jika tengah hari haus atau lapar, berikan. Jika tidak meminta makan dan minum, ya tak apa. Buka puasa ajak si anak ikut berbuka, meskipun siangnya anak makan. Anak usia di atas 6 tahun Jika anak telah berumur 6 tahun, atau sudah memasuki sekolah dasar, mulai perintahkan mereka untuk berpuasa. Ajarkan tentang konsep larangan makanan, tak tuh? Ajarkan tentang konsep larang makan dan minum di siang hari. Jumlahnya pun tidak full sebulan. Anak usia di atas 10 tahun mulai tanamkan konsep bahwa puasa itu adalah salah satu ibadah. Salah satu perintah Allah yang kalau dilanggar dosa, dan kalau dilakukan mendapatkan pahala. Di usia ini, anak sudah mulai paham betul tentang konsep dosa dan pahala, surga dan neraka. Konsep tentang batasan orang puasa juga sudah mulai bisa dikenalkan. Misalnya, dilarang mengumpat, dilarang berbohong, dilarang marah. Mulai ajarkan pula beberapa amalan lain saat bulan Ramadan seperti sholat tarawih. Pertimbangkan ketahanan fisik anak serta tingkat kematangan berpikir. Karena tingkat keimanan anak kecil berbeda dengan orang dewasa. Berikan sedikit konsep pahala dan dosa, selebihnya hadiah, baju baru, mainan baru, dan angpau sebagai imbalan atas puasanya. Tujuan puasa Ramadan itu menyenangkan, bukan beban. Tim Liputan Anews TV memberitakan. Terima kasih.